Halo, selamat datang di Sekolah Online Teknik Otomotif. Dalam video kali ini saya akan menunjukkan bagaimana cara melakukan diagnosis pada kendaraan Toyota yang sudah menggunakan teknologi TCCS atau Toyota Computer Control System. Pada kendaraan yang sudah menggunakan TCCS, maka pada dashboard biasanya terdapat sebuah lampu yang dinamakan dengan check engine. Nah, bila pada saat mesin diruka, engine diruka, check engine tersebut masih nyala, maka terdapat trouble pada engine kendaraan ini. Nah, diagnosis ini dinamakan dengan diagnostic trouble code, yang mana kita melakukan jumper pada box diagnosis pada terminal TE1 dan juga E1. Dan dari situ kita dapat melihat kedipan yang terjadi pada lampu check engine. Dan pola kedipan tersebut akan menunjukkan area ataupun sensor mana yang mengalami malah fungsi. Untuk memeriksa lampu peringatan check engine, lampu peringatan check engine akan menyala bila ignition switch berada pada posisi on seperti ini. Kita lihat di sini yang berwarna kuning adalah lampu peringatan check engine. Dan bila mesin telah di-star, maka lampu check engine harus padam. Nah, maka kendaraan ini tidak memiliki kendala ataupun malfungsi pada engine-nya. Tapi bila lampu peringatan tetap menyala nanti setelah engine di-dupkan, terus menyala, maka ini menandakan bahwa sistem diagnosis telah mendeteksi malah fungsi atau ada kelainan dalam sistem. Kita akan melakukan sebuah diagnosis pada mobil yang mengalami malfungsi. Misalnya pada vakum sensor, jika vakum sensor telah rusak atau misalnya kita lepas soketnya seperti ini, maka ECU akan mendeteksi bahwa vakum sensor telah rusak. Nah, setelah kita umpamakan tadi ada kerusakan pada vakum sensor, maka jika engine di-dupkan, maka terdapat malfungsi. Yang mana lampu check engine akan terus menyala pada saat engine di-dupkan. Dan bahkan di sini engine pun langsung mati karena adanya kerusakan. Sebelum kita membaca diagnostik code, langkah awal yang kita lakukan, kita perlu mengastikan tegangan baterai dalam kondisi yang benar, yaitu sebesar 12V. Dengan menggunakan multitester atau circuit tester, kita ukur apakah baterai memiliki besar 12V. Dan ya, baterai sudah dalam sebesar 12V. Yang kedua, kita perlu memastikan throttle valve dalam kondisi tertutup. Selanjutnya, yang ketiga, kita harus memastikan transmisi pada posisi netra. Yang keempat, kita harus memastikan bahwa aksesoris berada pada kondisi off. Radio, AC, lampu, dan lain sebagainya berada pada kondisi off. Yang kelima, kita harus memastikan bahwa mesin telah mencapai temperatur kerja normal. Selanjutnya, kita putar ignition switch ke posisi on. Selanjutnya, kita gunakan SST untuk melakukan jumper pada check connector. Kita hubungkan SST pada check connector di terminal E1 dan juga TE1. Dapat kita lihat di tutup check connector. Sorry, E1 di sebelah sini, sedangkan TE1 yang di sebelah sini. Dari sini, kita dapat melihat kedipan yang terjadi pada lampu check engine. Kita lihat, di sini check engine sudah menyala dengan interval waktu nyala dan mati yang berbeda-beda. Sedangkan, jika tidak ada malfungsi atau normal, maka nyala dan matinya check engine akan relatif sama, yaitu sebesar 0,26 detik nyala, mati juga 0,26 detik, terus mati, nyala, mati, nyala itu adalah normal. Sedangkan ini, kita lihat, dia memiliki jeda mati yang lama, dan nyala 2 kali, 3 kali, dan 1. Coba, sekali lagi, bisa kita lihat, 1, 2, 3, jeda, 1. Nah, lalu jeda lama. Artinya, lampu check engine ini menunjukkan kode 31. Dan dari sini kita dapat melihat buku repair manual, apakah arti dari 31 di sini. Nah, di sini kita temukan kode 31 adalah kerusakan pada vakum sensor. Artinya, vakum sensor tidak mengirimkan sinyal ke ecu. Dan selanjutnya, kita perlu memeriksa apakah ada kerusakan pada vakum sensor, ataupun perkabelan yang menghubungkan dari vakum sensor menuju ke ecu. Berdasarkan hasil kode yang ditunjukkan oleh check engine tadi, dia menunjukkan bahwa terdapat kerusakan pada vakum sensor, yang mana vakum sensor adalah komponen yang ini, yang mana sebelumnya ini telah sengaja kita lepas soketnya, agar check engine menunjukkan maku si. Oke, dan sekarang setelah dibetulkan atau disini ilustrasinya, soket dilepaskan lalu kita pasangkan kembali. Selanjutnya, setelah diperbaiki, kita lepaskan SSD. Dan berikutnya, kita perlu mereset data yang tersimpan dalam memori ecu, agar lampu check engine tidak kembali menyalakan indikator malfungsi pada sistem. Nah, setelah kita selesai memperbaiki vakum sensor yang tadi, atau dalam hal ini kita memasangkan kembali soketnya sebelumnya dilepaskan, kita perlu menghapus kode yang tersimpan dalam memori ecu dengan cara melepas fuse EV selama 10 detik ataupun 10 detik. Fuse EV dapat kita lihat ditutup junction block di sini, ada di posisi yang ini, sebesar 15 ampere. Yang ini, kita lepas. Dan kita diamkan selama 10 detik atau lebih. Berikutnya mari kita lihat apakah setelah perbaikan, check engine masih menyala atau tidak. Oke, dari sini kita lihat check engine sudah tidak menyala, artinya tidak terdapat malfungsi pada sistem dalam engine kendaraan ini. Untuk memastikan apakah benar-benar tidak terjadi kerusakan pada, maksudnya malfungsi pada sistem, kita dapat memastikan kembali dengan melakukan jumper pada terminal TS1 dan juga S1, dan melihat kedipan apakah kedipan normal, hidup, dan mati, dengan interval waktu 0,26 detik. Dan setelah SST dipasang pada check connector terminal TS1 dan S1, mari kita lihat kedipan yang terjadi apakah normal atau tidak. Nah, di sini kita lihat check engine mati dan hidup dengan interval waktu 0,26 detik hidup dan 0,26 detik mati secara simultan atau terus-menerus seperti ini. Ini menandakan bahwa tidak terdapat malfungsi atau dengan kata lain engine atau sistem ini sudah normal kembali. Jika Anda memiliki saran, pertanyaan, atau komentar tentang bagaimana cara melakukan diagnosa pada kendaraan dengan teknologi TCCS, silakan tulis saja di kolom komentar. Terima kasih.